Kita ke topik lain, 9 korban pembunuhan sadis oleh dukun pengganda uang di Banjar Negara Jawa Tengah dimakamkan. Korban pemakaman, saya koreksi saudara, maksud saya pemakaman dilakukan usai autopsi yang dilakukan di rumah sakit Margono Purwokerto, Jawa Tengah. Kesembilan jenazah korban ini selanjutnya dimakamkan di TPU Balun, Kecamatan Manayasa, Banjar Negara. Pemakaman terbagi di tujuh liang lahat karena beberapa jenazah sudah berupa tulang-belulang. Sementara itu salah satu korban telah dimakamkan keluarganya di Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu anak korban mengaku keluarganya tidak menyangka sang ayah menjadi salah satu korban. Atas peristiwa ini keluarga mendesak pihak berwajib mengusut tuntas dan memberikan hukuman yang setimpal.